Wah ini beneran keren banget nih, jadi kayak di Korea-Korea gitu ya bro? Bener banget bro, ditambah masih ada kelebihan tanah di area belakangnya Ini dia Areumpark Bogor Hai balik lagi di channel Tunggang Review Hari ini kita lagi ada di Areumpark Bogor Perumahan yang lagi viral Nah sekarang kita akan nge-review salah satu rumah Dengan spek full bata merah yang harganya juga terjangkau Dan satu lagi ini bernuansa Korean Village pertama yang ada di Bogor Fasilitasnya bener-bener lengkap banget Penasaran seperti apa rumahnya? Ikutin terus, yuk! Oke sekarang kita udah ada di depan rumahnya Jadi disini itu ada beberapa tipe Jadi tipe yang ini, tipe 70 Ada juga tipe satu lantai Dan disini juga ada tipe dua lantai yang plus, kapilah plus Disini ada lagi yang tiga lantai Tapi kita akan nge-review tipe yang ini dulu nih Oke Tipe 70 Jadi ini luas bangunannya itu di 70 meter persegi Dan luas tanahnya di 77 meter persegi Dengan dimensi lebar di 5,5 meter dan panjang ke belakang di 14 meter Ini menarik banget tuh Apa tuh? Ini yang paling menarik nih, kalau kita lihat dari samping dulu nih Ini kalau ngambil tipe hu Itu dia udah dapet nih sampingan kayak gini nih Oh topian kayak gitu ya? Iya, jadi motifnya asik ya? Minimalis banget nih Ini kenapa? Dengan desain tampak yang seperti ini Karena ini kan nuansa Korea Jadi diambil dari Ya warna-warna Korea lah Ini kan ada motif batah hitam ya kan? Tuh Hitam lagi warna motif kayu gini ya kan? Jadi persatunya nanti ada bunga-bunga kayak di Korea gitu Bunga apa tuh namanya tuh? Kayak sakura kan? Sakura ya? Terus kita bahas lagi Ini model atapnya itu sudah atap lana ya Dia segitiga Terus atapnya memakai genteng flat beton Ditambah kanan kirinya itu udah dikasih Dak beton untuk air ya? Dak talang air Itu tapi beton Disini juga double ding-ding ya Dan ini speknya bagus banget Full bata merah loh Harganya bener-bener kencang kau banget Murah banget asli Pantesan sih lari sih Kita bahas lagi ke area bawah Dikasih tali air 2 di bawah itu Terus untuk pelafonnya juga berbeda ya Dia nggak polos Dia ada motif-motifnya juga Lanjut lagi ke bawah Dikasih topian beton kayak gitu Di bawahnya lagi dikasih jendela yang gede-gede Jadi pencahiannya bener-bener optimal banget Ditambah disini motif batanya itu Dari atas sampai ke area bawah Disini juga dikasih seperti kayak piang-piang gitu ya Betul betul Ini lebih minimalis banget Keren pokoknya deh Lanjut lagi ke area sini nih Nah disini Buat kanopinya itu Dia sudah free ya Kalau teman-teman beli rumah disini Ini sudah free nih Udah dapet nih Oke Dia bahannya juga hollow galvanis Dia tebal Untuk kanopinya ini nggak main-main sih Terus disini juga dikasih Tiang ke area bawah Dia dilapisi oleh motif kayu kayak gini Jauh lebih minimalis banget ini ya Jadi nggak cuma sekedar tiang ya Nggak sekedar tiang Jadi emang dilapisi lagi Biar tertata rapi Jadi ini juga dikasih kanopi free Itu kan nanti di klaster itu jadinya rapi Rapi bro Rapi banget Bener Disini juga dikasih lampunya Itu ada 6 lampu downlight Wah Disini 3 Ditambah disini 3 Cakep ya Cakep banget pokoknya Nah disini juga nih Kalau dilihat tuh Iya kan Lu tau nggak nih Apa nih bacanya Itu Ibnamu Ini Kapila Oh Kapila Iya kan Lu nggak bisa bahasa Korea sih sih Nggak lu bisa Hah? Nggak sih Disini dibaca Oh iya Oke Oke buat karpotnya ini bisa untuk 2 mobil ya Dia kan totalnya lebar di 5,5 Tapi ini buat karpotnya itu di 5 meter Disini kelebihannya 50 cm itu untuk si taman Oh jadi tetap dapet taman dong Dapet taman Terus disini apa ini gunanya nih? Itu buat ngejagain tong sampah Biar nggak Iya satu itu bisa jadi ya Kedua ini bisa buat nomor ini salah nanti Nomor rumah Apalagi ditambahin lampu Cakep Cakep banget Ini buat karpotnya Lanjut lagi nih ke karpot Selain bisa untuk 2 mobil Lantainya sudah memakai keramik Ini motif kasar Terus kemiringannya juga Ini oke banget Jadi nggak mudah tergenang oleh air Lanjut lagi ke sini Nah disini ada tamannya ya Tamannya emang nggak terlalu besar Tapi ini minimalis banget lah Pas lah ya Tetap ada tamannya Masih ada taman di area depan Disini taman Di bawah juga masih ada Taman yang disini Oke Dia masih bisa buat naro-naro pot-pot bunga disini bisa Nah gini bro Apa tuh? Kalau anda yang ambil yang hook Itu dapetnya segimana sih? Dia ada tambahan lagi sampai kesana Sekitar di 2 meter lah 2 meter setengah atau 2 meter gitu ya Masih lebar dong? Masih lebar Pokoknya kalau ngambil tipe hook Itu luas tanahnya di 105 105 meter? Luas tanah ya 100 meter persegi Terus disini Ini pakai batu alam asli Bukan keramik Dia asli Jadi kalau misalkan di coating lagi Dia jauh lebih bercahaya lagi Lebih mengkilap Iya di coatingnya Oke Sekarang kita lanjut Kesini dulu nih Ini tiang yang tadi dari atas ke bawah ya Terus disini Bro Yang motif bata ini Ini batu alam juga asli bro Wah asli Gue pikir itu keramik Bukan Ini asli Jadi kalau misalkan asli itu Dia lebih adem ya Satu ya Betul Jadi suasana di depan lebih adem Kedua Kalau misalkan dia agak Udah agak gelap Ini tinggal di coating aja Ini cerah lagi Gitu Nah Kita ke area teras nih Disini dikasih bangku beton Kayak gini Wah Ini yang menarik Ini yang paling menarik ya Dari tadi gue liatin nih Ini apaan ada bangku Ternyata ini beton loh Beton bro Beton Jadi kalau misalkan kita mau masuk rumah Itu kan biasanya kita buka sepatu Ya kan Buka sendal Benar Jadi Nggak disini berantakan gitu loh Kita bisa duduk dulu Kita buka sepatu Kita simpen di Daerah bawah Ya kan Gak mungkin Ditaruh sini gak Gak mungkin Nggak dong Di sini Di bawah Nah Motif batanya tuh Gak cuma disitu Tapi melingkar kesini ya Betul Lingkar kesini Disini juga buat Cendelanya besar Dia sudah memakai Almonium Yes Nah buat ini Di betonnya Itu udah dikasih lampu Kayak gini dua Ya Biasanya satu Ini dua bro Ini dua Terus disini juga Buat CCTV Itu free juga bro Oh udah free Udah free Udah dapet nih Gila harga semurah Itu lagi promo ya Lagi promo Khusus bulan ini Iya makanya teman-teman langsung Langsung aja Kontakt nomor yang ada di deskripsi Iya tukang review dong Tukang review Kalau kesini pun Teman-teman Bilang aja saya lihat Dari tukang review Betul bro Gitu Nanti kita bantu Jadi bisa langsung lihat Iya benar bro Sekarang kita lanjut kesini Ini pintunya juga bagus banget Terus disini juga Smart door lock ya Ini udah free juga Jadi free nya banyak nih Banyak banget ya Sampai nanti juga ada water heater bro Kenasaran kan Sama dalamnya Yes Sebelum ke dalam Nanti dibahas sama Wabang-bang di area dalamnya Oh betul Yuk langsung aja Let's go Nah sekarang kita udah ada Di dalam rumahnya Silingnya tinggi banget ya Tadi bagian luar Sudah dijelaskan oleh Si Wa Ucup Sekarang dalamnya Bagian Wabang-bang Oke Teman-teman bisa lihat Tindri ini Gede banget Dan tinggi banget Silingnya Apalagi ditambah pakai Hiasan-hiasan lampu Kayak gini bro Iya Kayak apa ya Tetesan Air Hujan Nah Di sebelah sini Teman-teman Kalau bisa beli rumah disini Ini bisa dikasih sofa Kayak gini Ya kan Ada TV Sebelah sini Ya Ini benar-benar Pas banget ya Jadi si Sofanya Tidak tinggi Nah untuk ruang ini Itu luasnya Di 2,75 Dikali kesana Itu di 4 meteran Wih Benar Sampai sini nih bro Panjang ya 4 meter Nih Sampai sini nih Batasnya sampai sini nih Oke Oke Dan untuk si kitchennya Si dapurnya Itu di 2,75 Kali 3 meter Oke Mantap ya Gede juga kan Mantap Nah sebelum kita bahas ke area sini nih Tapi ada yang menarik di sebelah sini bro Iya Terlihat kayak tembok Pas kita buka Oh Isinya kamar bro Oke Ya kan Nah ini kamar pertama Di lantai pertama Ini luasnya di 2,5 x 2,75 Luas ya Sampai situ Luas banget Ini pas banget tuh kamar anak bro Ya Apalagi ada Dipasang interior kayak gini Cakep banget kan Unik ya Ada meja belajar Nah untuk pencahayaan ini gede banget Karena jendalanya juga gede bro Nih Gue buka ya Eh salah Itu menutup Tuh Tuh Ya Jadi pencahayaan masuk ke dalam rumah Banyak banget Luas juga ya Luas banget nih Apalagi dikasih hias-hiasan kayak gini nih Ya Oke Dari si lampunya Segala macem Bagus Nah sekarang kita lanjut ke arah sini bro Nah Yang paling menarik kalau beli rumah di hook Itu dapat jendalanya kayak gini bro Oh iya bener-bener Bener sih Bener Kalau beli rumah hook Di sini Itu teman-teman dapat jendalanya kayak gini nih Iya Jadi pencahayaannya banyak Dari depan Belakang Dari atas juga ada Nah tapi yang paling korea di rumah ini Bagian maju Apa Ini yang paling korea bro Rumah ini Uhuh Iya bener Bener ya Ini aslinya kamar sebenarnya Cuman teman-teman bisa dijadikan ruang multifungsi kayak gini Entah itu untuk ruang makan kayak gini Ya kan Dan untuk jendela belakangnya juga gede banget nih Ya kan Gede banget nih Bisa nih dibikin interior-interior kayak gini Ini gue suka bagian pelafonnya nih Pelafonnya dibikin ukiran-ukiran kayak gini ya kan Mantap Dan juga bro ini dibikin Split level Jadi sebenarnya Si lantainya itu Sama dasarnya Bener ya dasarnya segini ya Cuman dikasih split level jadi agak tinggi Jadi kayak bener-bener di Konsep korea gimana sih Bener-bener Kayak tidak bener-bener Berkorea lah Berkorea-korea banget Nah sekarang ke sebelah sini bro Dapurnya ini Teman-teman kalau beli ya Itu kayak gini Cuman teman-teman bisa contoh Kayak gini Hasilnya kan temboknya apa sini Iya Nah ini untuk Dapurnya teman-teman Posisinya sama di sebelah sini Meja dapurnya Meja dapurnya Cuman emang kitchen sinknya gak kayak gini ya Teman-teman bisa contoh nih Ada kitchen sink kayak gini Ada apa namanya Kitchen set kayak gini Kompor tanam kayak gini Ya kan Ada kitchen set di bawah juga Itu bisa dicontoh banget Nah paling gue suka dari rumah ini Itu di area belakangnya Yang luas banget bro Iya bener-bener Tapi sebelum ke belakang bro Ini ada meja ini loh Bagus banget Nah iya Ini bisa disebut Meja makan Ala-ala Korea Ini yang ke arah belakang Oh oke Ini untuk area belakang itu Masih ada lebih bro Nah ini dia nih Bagian belakang dari rumahnya Wih gede banget ya Ini ukurannya kurang lebih bro Itu di 2 meter x 5,5 meter Ya teman-teman bisa lihat sendiri Teman-teman bisa jadi tempat santai Kayak gini Ya kan Untuk nongkrong-nongkrong Ngopi-ngopi Barang keluarga teman-teman Ya kan Atau mau dibikin taman Kayak gini juga Bisa banget Pokoknya Keren abis Masih leluasa dengan ukuran spesial Spesial ini ya Spesial juga masih lega Benar bro Mantap pokoknya Nah sekarang kita lanjut ke Yang unik lagi Di lantai ke satu ini Di sini ternyata ada kamar mandi bro Oh gitu Ini dia kamar mandinya bro Ya kan Cagak banget ya Keliatannya gak ada kamar mandi Padahal ada Ada Di dalam ya Dan ini luas banget kamar mandinya Leluasa banget Ya kan ini kurang lebih ukurannya Di 2 meter x 1,5 Sekarang kita lanjut Ke lantai 2 Jadi rumah ini Nah ini tangganya bro Enak ya Tapi tangganya enak bro Enak banget Injekannya kan Ya Gak bikin capek ya Gak bikin capek Nah sekarang kita review dulu Kamar utama apa Kamar utama dulu Utama dulu Yes Come on Nah teman-teman Ini kamar utamanya Wow Atau master bedroomnya Yang super luas banget Kayak gini ya Dan ini lemarinya gede loh Terus si kasurnya Pake kasur king size Ya kan Untuk jendelanya Ada 2 kanan kiri Sirkulasi udara ini Masuk banyak banget Tetap banget Ini tuh hiasan lampunya bro Unik kan Nah untuk desain dari si Plafonnya juga bagus banget Gokil ya Nah sekarang kita lanjut ke Di sini Di sini ada kamar mandi bro Nah ini kamar mandinya Tapi nanti aslinya Tidak gede gini Aslinya justru lebih gede bro Betul Aslinya malah lebih gede dari ini Tidak terbayang kan Benar-benar Gede banget Segini aja udah gede Apalagi aslinya nanti Nah untuk yang kamar mandi ini Itu ukurannya di Satu setengah Kali satu setengah Tuh Ya satu setengah Satu setengah Tapi ada jendela yang menuju ke Arah depan Belakang dong Oh iya Ke arah belakang Masa depannya Di sana Jadi total di rumah ini Ada dua kamar mandi Betul Untuk total ada dua kamar mandi Di rumah ini Nah sekarang Paling gue suka Dari rumah ini Itu di bagian sini Nah Ya Teman-teman bisa lihat Di sini ada Ada spesial teman-teman Bisa dimultifungsikan Untuk tempat kerja Ataupun ruang belajar Atau apapun Ruang keluarga Ruang TV Ini bisa bang Ruang lain anak Itu langsung ke Ruang tamu Ini langsung ke Living room bro Di bawah Itu living room utama Ini nih Living room mini Mini Ya ini Ini khusus tamu Ini khusus kumpul keluarga Lebih private Lebih private Jadi gak ngeliat Dari tamu Dari bawah ya Yang lebih gue suka Apa bro Apa Ada jendela disitu Oh iya Ini jendela yang Ke arah depan nih Ya gue buka Ini jendelanya Ke arah depan Ini bisa dibuka gini Jadi cahaya itu Banyak banget Di rumah ini Nah untuk lokasinya bro Oke Lokasinya Untuk lokasinya Rumah ini tuh Perumahan ini tuh Ada Di jalan Atang Sanjaya Bogor Dekat ke Yasmin Bogor Ke pintu tol Tolbor Itu cuma 10 menit Emang bener Enak banget sih Tadi Enak banget Aksesnya Cuma 10 menit Transport Cuma 10 menit Oke Kalau gitu Cukang review Pemiru diri Assalamualaikum Tadi 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 LHz